selamat menikmati Jakarta cepat Jakarta Bandung ini di girder box terendah yang melintas di jembatan antilop ya ini sangat rame di sore hari ini untuk lalu lintas dan kebetulan ya ini di hari Minggu 10 Juli 2022 semoga berbahagia dan ini kebetulan di tepatnya dengan hidul kurban ya teman-teman semoga di hari ini kita diberi keselamatan dan kemudahan dan kesehatan dan untuk taksi gak bisa pak mundur pak kena itunya siripnya lampunya dan ini taksi ya teman-teman untuk melanjutkan tidak bisa karena memang tingginya 1,7 meter dan apansah kalau tidak ada siripnya dan teman-teman kita ini ya sedang tugas di jembatan antilop yang girder boxnya sempat viral beberapa pekan lalu ya teman-teman semoga diberi kesehatan kemudahan dan keselamatan untuk para pemotor ya para pengendara berhati-hati ya apalagi tidak pakai helm ikutin aturan yang ada di jalan raya ini oke dan muter baliknya taxi with blueback untuk melanjutkan atau memutar cali dalam alternatif ya teman-teman karena memang di kesempatan ini tidak bisa masuk dan kita memutar ke bawah bergeser ya ke girder box kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di sini dan para pengendara dan untuk melihat sekali lagi ke bawah ya teman-teman ke girder baja yang siap di install di hari Senin atau selasa 12 Juli 2022 sudah siap dan selesai perakitan dan pengelasan nah kemungkinan di sini hanya ada untuk pengecetan di sambungan rakitannya itu sendiri ya atau di baut-baut yang sudah dirakit oke teman-teman terima kasih semoga berbahagia dan sehat selalu dan untuk kendaraan di sore hari ini kesempatan sangat rame ya lanjut jauh jauh nah jauh untuk CRP aman aman apalagi sedan ya rowan oke kita bergeser ya ke bawah ya teman-teman ke jembatan baru sisi selatan yang sudah lantai jembatan dan perinjaknya di cor ya teman-teman disini tadi sangat padat di weekend ini ya atau di hari raya idul adha atau idul kurban ya teman-teman oke ini untuk jembat jalan baru antilopnya ya teman-teman yang selesai di cor dasar ya karena disini memang sisi selatan dan di hari ini cuaca cukup cerah di hari weekend idul kurban ya teman-teman oke dan untuk di hari ini para pekerja para teknisi berkesempatan libur ya teman-teman dan disini anak-anak lagi bermain layang-layang ya teman-teman kita sudah ada di jembatan pengganti atau baru antilop ya yang disini anak-anak asik bermain layang-layang di sore hari ini oke dan ini kemungkinan ada pengacoran penebalan tambahan ya dan pastinya akan ditambah penulangan penulangan gesinya dan ini yang sudah ada disini ya teman-teman nah ini sudah siap untuk dipasang atau di install ya untuk penulangan besi-besi yang ada di jembatan baru antilop sisi selatan dan nanti akan disambungkan dengan ini ya teman-teman dan untuk plat injaknya sendiri nah ini plat injaknya sendiri sudah dicor dan kering teman-teman sahabat youtube dan kering ya dan di atas lantai jembatannya di atasnya sudah sudah cor dan di sisi kiri dan kanan untuk trotoar dan barir ya barir sudah kering dan nanti di atas itu akan dipasang pagar untuk melingkar sama nanti di atas tol japak dan ke sisi utara ya teman-teman kesana ya oke semoga kereta cepat Jakarta Bandung yang disini adalah jembatan pengganti atau jembatan baru antilop selesai sesuai target ya dan warga jati cempaka jati waringin pondokan di kota Bekasi segera menimati dan mempergunakan jalan baru antilop ini ya teman-teman ya ini melingkar berputar kesana ya yang jembatan antilop yang melintang di atas tol japak dan sudah terpasang empat gilder bajak ya teman-teman dan hari ini memang kesempatan libur di hari weekend dan hari raya idul adha atau idul kurban oke dan untuk melihat ya gilder bajak yang ada di bawah yang 2 ya sisa 2 yang ke 5 dan ke 6 sudah standby dan siap di install ya teman-teman dan sudah digenggam ke 2 keren besar itu ya teman-teman yang berwarna oranye oke ya di bawah sini ya sudah siap dan nanti di pas hari hanya atau malam selasa 12 Juli 2022 atau hari selasa sudah tinggal ngangkat ya ke mobil yang sudah disediakan oke teman-teman semoga diperlancar ya nanti dipermudah dan untuk segera tersambungnya terkoneks jembatan pengganti antiloping oke terima kasih semoga berbahagia sehat selalu dan yang belum mampir dan bantu like-nya ya subscribe dan komen-nya serta notifikasi loncengnya dinyalakan yang sudah cukup nonton like dan share ya teman-teman semoga panjang umur sehat selalu dan diberi kesehatan serta kemudahan dalam aktivitas sehari-hari oke selamat idul adha atau idul kurbannya yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat